Prefektur Iwate Oke, kali ini kembali kita akan membahas tentang prefektur yang ada di Jepang Kali ini kita akan membahas tentang prefektur Iwate Prefektur Iwate memiliki ibu kota Morioka Jumlah populasi yang ada di prefektur Iwate 1.200.000 jiwa Lokasi pariwisata yang terkenal di Iwate adalah Kuil Chusonji Jadi kuil ini telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia Di dalam kuil Chusonji ini kalian dapat melihat bangunan yang bernama Konjikido Di mana interior dari kuil ini memiliki arsitektur Jepang kuno Dengan pahatan yang luar biasa indah dan terdapat patung Buddha di tengah altarnya Nah, di sini kalian akan merasa terbawa seperti di suasana Jepang kuno Jadi kalian yang suka dengan budaya Jepang, jangan lupa mampir ke kuil Chusonji ini Selanjutnya adalah Ngarai Gedi Ngarai Gedi ini adalah ngarai yang indah dengan tepi-tepi kokoh yang berada di sekitarnya Di sini kalian bisa menikmati suasana yang tenang dengan menyusuri ngarai dengan perapu Dan diiringi oleh banyak ikan Karena sebelumnya, kalian yang ingin menyusuri ngarai ini akan mendapatkan makanan ikan Setelah itu, kalian bisa menyusuri ngarai ini dengan berjalan kaki hingga ke ujung ngarai yang berbentuk menyerupai gua Nah, di dalam gua ini terdapat mitos bahwa orang-orang yang bisa memasukkan batu di lubang di atas mulut gua Maka keinginannya akan terkabul Untuk kalian yang ingin mengunjungi ngarai ini, disarankan untuk datang pada musim gugul Karena suhu yang sejuk dan warna-warna pohon yang tumbuh di sekitar tebing akan mempercantik keindahan tebing ini Selanjutnya adalah Gua Ryusendo Gua Ryusendo ini memiliki panjang 5 km dan memiliki 8 buah danau bawah tanah Namun, hanya 3 danau bawah tanah yang bisa dikunjungi oleh wisatawan Danau bawah tanah ini memiliki air yang begitu jernih transparan Yang berwarna hijau kebiruan Yang biasanya sering disebut dengan Dragon Blue Danau bawah tanah yang dipadu dengan gua kapur Dan lampu-lampu yang berwarna-warni Membuat tanah ini menjadi begitu fantastis Setelah keluar dari gua kapur ini Kalian bisa menikmati alam sekitar yang masih begitu alami Seperti sungai dan pemandangan hutan yang masih hijau Selanjutnya adalah Taman Mawar Hanamaki Di Taman Mawar Bunga Hanamaki ini Kalian bisa melihat 6.000 tanaman bunga mawar Dengan hampir 450 jenis bunga mawar Karena ini juga memiliki 4 musim Bunga mawar yang tumbuh di taman ini juga berbeda-beda di setiap musimnya Sehingga kalian dapat menikmati bunga mawar yang berbeda-beda Tergantung musim apa kalian datang ke taman ini Ditambah lagi uniknya Taman ini memiliki spesies bunga mawar yang original hanya ada di taman ini Nah untuk makanan Kalian wajib coba yang namanya Wangko Soba Wangko Soba ini adalah mikas dari prentektor Iwante Yang terbuat dari tepung gandum Sebenarnya rasa dari Wangko Soba ini Tidak jauh berbeda dari Soba-Soba pada umumnya Tapi cara penyediaan dari Wangko Soba ini Benar-benar unik berbeda dari Soba-Soba lainnya Jika kalian memesan Wangko Soba Kalian akan ditemani oleh seorang pelayan Yang menampiliki kalian Dengan membawa nampar atau bagi yang berisi Mangko-mangko kecil Soba Dan dalam mangko kecil itu Hanya berisi satu porsi Soba Yang sekali telan Jika mangko di hadapan kalian kosong Pelayan akan menuangkan kembali Wangko Soba Dan ini terus akan berlanjut Hingga kalian menutup mangko kalian Dengan penutup yang telah disediakan Itu tandanya berarti kalian telah kenyang Oke sampai sini aja channel kita hari ini Kalau kalian suka channel seperti ini Jangan lupa like, komen, dan share Dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini Dan akhir kata Bye bye Sub indo by broth3rmax